Halo teman-teman, kembali lagi channel Erick Edgar Pros Nah, kali ini bersama gue lagi, Erick Edgar ya Di sini ya, di channel yang yahut ya Ya, kali ini membuat musuh terjedut Nah, ini kita akan bahas mekanik, teman-teman Dan mekanik yang akan gue bahas di sini adalah mekanik Untuk WOE ya, teman-teman ya Oke, dan ini sudah gue buka equipment-nya Mungkin ada yang tertutup ya Nanti gue akan klik aja ya, supaya kalian bisa lihat Nah, di sini gue masih pake Doom X, teman-teman Dan ya, karena gue belum dapet enchantment attribute yang bagus ya Ya, susah gitu ya, susah banget gitu Jadi akhirnya ya, aku pake yang ada aja ya Di sini ada damage increase, ya lumayan ya Physical damage increase Jadi ini cukup menambahkan damage dari arm cannons ya Walaupun sudah kena nerf, tapi masih oke lah ya Untuk melawan beberapa musuh yang tidak tebal gitu, teman-teman Dan secara area, oke Rencananya gue akan pindah ke Avalance Ketika gue mendapatkan enchantment attribute yang udah bagus ya Misalnya Moral, atau misalnya Sublate, atau misalnya Tenacity Nanti kita arahkan ya, kita dapetnya yang mana dulu, oke teman-teman Dan gue rencananya memang antara Tenacity atau Moral, oke Nanti gue akan bahas juga kenapa Gue pake seperti ini ya, teman-teman Kenapa kok gue milih Tenacity, atau gue kenapa milih Moral Gini, jadi untuk build dari mechanic ini ada banyak macem ya Di WoE, ada yang tipe Support, ada Semi Support, ada tipe Attacker ya Teman-teman, dan disini gue adalah, tipenya adalah Semi Support ya Lalu disini ada Starlight Ship ya, disini ada Starlight Ship Ini juga cukup bagus ya, ada Attack, ada Critical Death ya Jadi Critical Death itu juga sangat penting, karena Ranger itu di WoE juga cukup mematikan, kalau kita diserang itu bisa Stuck Dan kalau misalnya crit terus ya, sakit banget gitu ya, teman-teman Oke, disini ada Goblin Leader Max, dengan Enchant seperti ini, teman-teman Kalian bisa tau sendiri, Max HP itu sangat penting di WoE ya Kalau bisa sih, Max HP persen ya, teman-teman Jadi disini gue cuma dapat Max HP doang Dan ada Damage Increase juga, bagus banget Criss Resistance juga bagus, oke Nah, kedepannya mungkin gue akan ganti Kalau misalnya dapat lebih bagus Misalnya yang physical damage-nya lebih tinggi Atau misalnya mendapatkan status keempat ya, Enchant keempat Seperti moral, gue pasti akan ganti Dan kenapa gue pake ini, karena Damage Human Reduce ya Meskipun Define-nya kurang 30 Lalu disini ada Spike Craft ya Spike Craft disini juga ada Grid Death 9,9% Hampir maksimal Ya, kemungkinan gue gak akan ganti dulu Karena Grid Death itu juga sangat penting disini Oke Kenapa gue pilih ini, karena disini ada Damage Human Damage to Demi Human dan juga Pengurangan ya, karena disini gue tipenya support Jadi gue harus merlu Defense dan juga attack secara seimbang ya Lalu disini ada Devil Wing Masih jelek juga HP persennya Gue rencana cari HP persennya ya, hampir 10 lah ya Tapi karena gak ada apa-apa ya Hampir 4 juga oke lah digunakin dulu Sebenernya gue juga mau ganti ke Sweety ya Sweety ya, tapi karena gak dapet-dapet Ya, yaudah lah pake ini Nanti kalau misalnya udah berlanjut ke Hunter gue udah cukup bagus Ya Pray-nya cukup bagus Hunter-nya gue akan beli ke MD Firey Gue akan ganti ke sana ya Temen-temen Dan disini juga ada God Swing ya Ya, God Swing ini nanti juga akan gue ganti Oh, yang ini ya Yang MD Firey ya Yang atas ini yang Back ya Oke, ya dua itu Dua combo, dua itu Ya Dan disini gue juga pake ini karena nambah attack Temen-temen Ya, karena semi-attack Eh, semi-attack, semi-death ya Semi-support Nah, namanya Oke, disini gue ada Static Shield Static Shield ini juga belum tier full ya Jadi disini HP-nya gue belum dapet ya Harusnya ini bisa lumayan ini Nah, sedangkan di paling atas sendiri ya Disini kalian bisa lihat Ada Wind, Earth, Water, dan Fire Damage Reduce ya Temen-temen Dari setiap poinnya Eh, 5% ya Dan setiap poinnya dari revenge Juga nambah Magic Defense Sebenernya ini nggak usah plus 10 Kalau Magic Defense kalian tuh kecil ya temen-temen Tapi karena Ya, kalau misalnya kalian mau nambah-nambah Kenapa kalian bisa plus 10-in Kalau gue mungkin nanti mentok di plus 7 ya Atau plus 8 Nah, nanti Gue akan mentokin dari tier 4 Untuk menambah 5% lagi Ini cukup bagus banget Nanti kenapa kok Ini sangat penting banget ya Elemental Resistance Nanti gue akan bahas Oke Selanjutnya adalah Dead Cat Armor Temen-temen Dead Cat Armor ini gue pakai Kenapa? Karena disini ada Stun Resistance 50% Dan seharusnya kalau misalnya udah Mentok ya Ini gue juga belum mentok Ini kalau mentok nanti nambah HP lagi 2.000 kalian Kalau masuk di PVP Map kan nambah 4 kali Jadi 8.000 kan Nah, ini cukup bagus Lalu setiap refiningnya itu Juga akan mengurangi Menambahkan Stun Resistance Jadi, mengurangi kesempatan kalian Untuk stun gitu ya Temen-temen ya Jadi, sangat penting Nah, kalau misalnya Engine-nya itu ya Paling penting Bagus tuh Ignore Def ya Temen-temen Eh, ya Ignore Def Penting ya Tapi kalau misalnya Paling penting lagi Ada HP% Jadi, tergantung kalian Kalian mau ngejar mana Ignore Def Atau HP% Di antara dua itu aja Yang lainnya Kayaknya nggak bagus ya Kalau HP% Untuk durabilitas kalian Di PVP Misalnya punya HP 500 ribu gitu kan Karena mati-mati gitu kan Nah, itu penting Atau kalian juga Bisa menggunakan Ini, moral ya Untuk mengurangi Ignore Def mereka Kenapa Ignore Def itu penting Karena Ya Defense itu juga Berpengaruh ya Dari skill Arm Ganon kalian Kalau misalnya Musuh kalian Defense-nya tinggi Juga berpengaruh ya Damagenya sangat berkurang Cukup drastis Jadi, kalian juga penting Ya, Ignore Def Apalagi disini Gue nggak pake Set Ignore Def Jadi, gue pake Statusnya yang Ignore Def Meskipun baru Moral 2 ya Belum yang 20% Temen-temen Oke, disini Gue ada Magic Stance Mantiu Plus 10 Ya, kenapa harus plus 10 Nanti gue akan kasih tau ya Nah, disini Kalian bisa lihat Netral Damage-nya Kurang 15% Temen-temen Ya Oh ya, untuk kartunya Habis ini ya Nanti gue akan bahas Disini ada 15% Ada Max HP 100 Dan, kalau misalnya Kalian menggunakan Hex Fashion Sandal Plus Tier 4 Kalian akan mendapatkan Magic Reduction lagi 5% Jadi Ini sangat bagus Kenapa? Karena Netral Damage-nya Berkurang Magic Damage-nya juga Berkurang ya Dan, kalian bisa lihat disini Gue ada Enchant-nya Seperti ini V-Rest Ya, ini cukup bagus sih 25% Tapi, sebenernya Lebih bagus lagi Kalau gue pakai Stun armor dan juga Stun resisten Tapi karena nggak punya Gue balik ya Oke Disini Kalau misalnya Lebih bagus lagi Kalian bisa pakai HP% ya Seperti tadi Maksimal 10% Temen-temen Dan kalian bisa cari yang 9, atau 8, Oke Nah, disini Gue udah tier maksimal Yang tier maksimal disini Nambah HP juga Meskipun dikit banget ya Cuma Ya, cuma berapa 100 tuang Tapi, dia kalau plus 10 Tambah status baru lagi Itu Neutral Damage Receive Minus 10% lagi Jadi, totalnya Neutral Damage yang kalian terima itu Kurang 25% Dan, Magic Damage yang kalian terima itu Akan berkurang 5% Temen-temen Dan, ini keduanya juga Cukup sangat bagus Karena, banyak banget musuh-musuh yang menggunakan Neutral Damage ya Kalau, kalian ngelawannya Mirror Seperti, ngelawan mekanik yang lain Itu kan juga mengelawan Neutral Damage ya Temen-temen Lalu juga ada Dan Neutral Damage yang lainnya Yang paling parah banget Ya, itu adalah Azura Strike Temen-temen Jadi, kalau misalnya kalian pakai Set ini Kemungkinan kalian itu Kena Azura Strike Gak mati ya Kalau misalnya Kalian itu punya HP yang tinggi juga Ya, temen-temen Dan, saya pejamin Kalau kalian pakai Set ini Kalian juga di Tetra Gak mati Temen-temen Nanti gue akan Berikan cuplikannya ya Oke, disini High Fashion Sandal Disini High Fashion Sandal ini Cukup bagus banget ya Itu adalah set dari Magic Stone Manteau Ya, disini Gue gak ada plusnya Jujur gue juga Pas itu carinya yang murah Ya Disini kalian bisa lihat Ada Stun Resistant 18% Cukup bagus Nanti gue akan ganti Ke HP% juga Tapi, kalau misalnya Belum dapat Ya, gue pakai Yang ini dulu Stun Resistant Cukup bagus ya Meskipun Penambahan lainnya Juga Kurang bagus sih Nanti gue akan ganti Disini ada Speed Ya, kecepatan berjalan 10% Ya, gak begitu berguna Kalau kalian naik PK juga ya Ada MD10 Ya, cukup bagus Dan Yang paling bagus ini adalah Magic Reduction-nya 8% Temen-temen Dan ketika kalian Menggunakan Set tadi Tambah 5% Jadi 13% Total Dan disini Harus tier 4 Meskipun tier 4-nya Juga kurang berguna Oke, temen-temen Oke Peralih ke Accessories Yaitu adalah Strength Ring Jadi yang ketutup Yang pertama ini adalah Strength Ring Temen-temen Disini gue pakai Tenacity 7,5% Lebih baik kalian bisa Menggunakan yang 10% Ya Kedua-duanya Tapi karena Gue gak punya Satunya gue pakai Glove Yaitu Menambahkan Mail Attack 5% Temen-temen Dan disini Juga ada Physical Increase Kalian bisa Tingkatin Strength Ring Ke tier Paling Jangan akhir Yang keempat aja Nampah 1% Attack Ini cukup bagus Dan setiap STR Disini juga akan Menambahkan Attack yang cukup bagus Ya temen-temen Tapi karena Duet kurang Jadi gue gak Tingkatin dulu Kalian juga bisa Slotin Untuk kalian isi Kartu ya Temen-temen Nah sekarang gue akan Bas kartunya ya Oke disini gue pakai Kartu 2 Hydra Ya Kok satunya ini 2 Hydra Mana 2 Hydra Nah kalian bisa Pakai 2 Hydra Temen-temen Ya Kenapa Hydra Karena Ya ini Nambah damage ke Demi-human Jadi manusia itu Juga masuk Demi-human Jadi element 2 Itu nambah 30% Ya Lalu untuk Kepala gue pakai Marduk Ya anti-silence Kalian juga bisa Ganti ke Mungkin Gobet Ya itu Menambahkan magic Defense Ya itu cukup bagus Atau misalnya Kalian Kalian punya Budget lebih Seperti tadi gue bilang Aegira bintang Sangat penting ya Temen-temen Kalian bisa memberikan Efek fear Kepada musuh Oke Dan itu sangat penting banget Jadi kalian bisa Craft ya Itu sangat penting Nah Disini ada static shield Gue pakai Ya tentu saja ya Markart Anti-water ya Temen-temen Dan Water damage takennya Juga kurang 15% Juga sangat bagus Bagusnya karena apa Dari tetra misalnya Tetra itu adalah Serangan dari 4 elemen Jadi kalau misalnya Kalian ada Pengurangan elemen Dari Water Fire Ya seperti ini ya Water Fire Earth Wind Itu kalian bisa Berkurang Demiknya Nah kalau misalnya Kalian ada tambah-tambahan Dari ini juga Sangat penting ya 50% Jadi salah satunya Berkurang 15% Nah Untuk di armor Ini ada 3 pilihan Temen-temen ya Ada 3 pilihan Dan Ya kali ini Gue akan membahas ini Yaitu adalah Ghost ring Temen-temen Nah ini cukup mahal Harganya Sekitar 170 juta Ke atas Sampai 80 juta Tapi kemarin Gue cukup beli Coba Di angka 69 juta Temen-temen Dan kenapa Gue beli ini Karena Kalau misalnya Kalian lihat Di video Yang lama banget Tabel elemen Ya Ghost ring ini Itu akan mengurangi Damage neutral 75% Jadi kalau misalnya Musuh menyerang kamu Dengan serangan neutral Itu Damage nya Hanya masuk 25% Terlebih lagi ya Salah satu keleman Mekanik adalah Poison Temen-temen Dan Kalau kalian Paham sih Sebenernya Serang Sampai saat ini Geek itu sangat Bagus di poison Ya Kalau misalnya Patch yang 4 Itu Poison smoke Itu tidak ada Elemen nya Dan sekarang ini Kalau gak salah Itu masuknya Elemen poison Jadi Gue belum cek lagi sih Cuma Kemarin gue Pake ini juga Lebih Lebih Kuat sih ya Di Medan pertempuran Gak mati-mati Dan gue pake Ghost ring card Oke Dan Kelemahan dari Mekanik yang lain Adalah Sacrifice Sayangnya Sacrifice itu Tidak bisa Dikurangi Dengan ghost ring card Temen-temen Nah kalian bisa tau Itu ya Jadi kalau misalnya Saat ini Kelamaan utama Dari mekanik Adalah Paladin Sacrifice Build ya Nah Jadi Si ghost ring ini Akan mengurangi 50% Dari Serangan Poison Dan 75% Dari serangan Netral Ini sangat bagus ya Jadi kalian Kena surah itu Gak mati gitu ya Jadi Hatimu tuh Tenang gitu ya Lalu Untuk yang lainnya Kalian bisa pake Tarafrog ya Temen-temen Tarafrog disini juga Sangat bagus Demi human 30% Ya Ya itu 30% Dan 75% Cukup jauh Tapi kalau misalnya Dalam hitung-hitungan ya Dari Demi human reduction Itu dan juga Serangan netral Ya Netral reduction Itu lebih tinggi Yang demi human Jadi ras itu Lebih tinggi Gitu loh temen-temen Ya Daripada Yang sistemnya Kayak Netral Kayak element Gitu Si demi human ini Agak lebih tinggi Jadi sekitar Kalau misalnya Kemarin gue coba sih Sekitar ya Berkurangnya Gak terlalu jauh Tapi Cukup membantulah Misalnya terpautnya 100 berapa ribu 200 ribu Kan cukup membantu Kan hp kalian juga Terbatas gitu loh Nah ini Sahan membantu ya Jadi si ghost ring ini Tapi kalau misalnya Kalian gak punya Ya kalian pake Tarafrog aja Dan Tarafrog ini Kalian juga bisa Mengurangi dari Tetra ya temen-temen Nah Gue belum cek langsung Cuma kemarin Gue coba Cek di video lain Itu juga Di channel lain Itu juga ada yang Pake ini Bisa mengurangi Tetra temen-temen Dan kalian bisa cek Langsung aja ya Dan kedua Adalah Ini Temen-temen Argeop ya Nah disini Argeop ini juga ada Poison resistant 50% Ya jadi resistansi Ke poison itu 50% Temen-temen Dan disini Kalian bisa mengubah Armor kalian menjadi Poison Nah Kenapa Argeop ini Sangat bagus ya Temen-temen Jadi 4 elemen Yang digunakan Untuk tetra fortrek Ada fire Ada wind Ada water Ada earth ya Itu Semuanya tercover Dari elemen Poison Temen-temen Jadi Kalau misalnya Kamu menjadi elemen Poison Kamu diserang oleh 4 elemen ini Akan berkurang 25% Serangannya Jadi ini juga Sangat bagus ya Untuk Menahan tetra Temen-temen Jadi kalau misalnya Kalian Pengguna ini Kalian bisa tahan Sama Serangan-serangan Dari Magic juga Kalau pake ghost Gak bisa Jadi ghost itu Memang bener-bener Untuk netral doang Kalau misalnya Kalian lebih ke Prefer Untuk bertahan Dari magic Kalian bisa menggunakan Argeop Atau menggunakan Tarafrog Kalau misalnya Tarafrog Kalian cek lagi Karena kemarin Kalau tetra itu Bisa mengurangi Tapi kalau Kayak Meteorstrom Dan kawan-kawan Aku kurang Jujur kurang tau ya Jadi kalian cek sendiri Nah Sepatu Ini juga belum Mener-slot Nanti gue akan isi Apa namanya Yang Nambah HP 10% ya Lupa namanya Naga Naga Ico itu ya Kalau kalian ingat Isi kolom Kalian bentar Oke di Strength Ring Strength Ring ini Belum ada slotnya Tapi rencananya Gue akan slotin Dan isi Wred Card Bintang Kenapa Wred Card Bintang Karena Kalau misalnya Kalian pakai Avalence Itu kalian bisa Mendapatkan Kesempatan Stun 10% Dan kalau misalnya Pakai Wred Bintang Kesempatan Stun kalian itu Akan meningkat Sebesar 25% Jadi Cukup bagus Jadi mungkin Kalian itu akan Sering stun Dan juga Semoga kalian Pakai Glove Disini ya Glove nya udah slot Sebenarnya Dan gue isi Horong Horong teman-teman Dan Horong ini juga Sangat penting Karena Ya di WOE itu Banyak banget Yang bisa hilang Teman-teman Jadi kalian Penting banget Pakai ini Nanti gue juga akan Kasih cuplikan Kenapa kok ini Pentingnya Terima kasih telah menonton 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 Untuk WOE ya mungkin ini Masih belum sempurna Jauh banget dari sempurna Dan keterbatasan waktu juga Memisahkan kita gitu ya teman-teman Gue akan bahas di part 2 ya Jadi untuk yang part pertama ini Gue akan bahas seluruh ekipnya Dan kartu-kartunya dan kalau misalnya Di keduanya nanti gue akan Fokus ke Apa sih jenis-jenis mekanik yang gue tadi Jelaskan ya sebelumnya yaitu Seperti benar-benar full support Support dan Semi support dan juga Full attack dan full tank ya teman-teman Jadi misalnya gue akan bedakan 4 Tapi sebenarnya kalau full tank itu juga Maksudnya full support ya Jadi ya 3 lah ya Jadi untuk video berikutnya gue akan jelasin Item-item apa yang harus kalian gunakan Kalau misalnya kalian menjadi full support dan Kawan-kawannya ya Oke sekian dulu teman-teman video kali ini yang dari saya Semoga kalian tuh Terpikati lah ya dari apa yang Saya dapatkan untuk bermain ini Kalian tuh bisa lebih berkembang lagi Bisa kalian Kembangin lagi mekanik itu Nggak cuma main seperti ini gitu ya teman-teman Oke Sekian dulu video dari kali ini ya Kalau misalnya nanti ada Penambahan-penambahan Baru nanti gue pasti akan bilang ke kalian Oke Sekian dulu Dadah Jangan lupa subscribe Jangan suka apa like Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya Oke teman-teman Dadah Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya